tidak ada orang dilahirkan itu dia langsung akan menjadi ahli sesuatu ya jadi contoh misalnya dia orang yang expert di bidang matematika dia pasti bisa seperti itu karena dia berproses ya berlatih ya kemudian juga dia les mungkin kemudian dia mengikuti komunitas matematika kemudian dia uji kompetisinya juga bagus kompetensinya juga bagus gitu ya sama ya jangan pernah bilang bahwa saya itu gak punya bakat nulis dan saya itu memang gak bisa nulis saya gak pernah nulis atau hal-hal negatif yang lainnya karena itu pasti akan menghambat kemampuan anda yang sebetulnya nih manusia itu kemampuannya itu di atas dari rata-rata yang difikirkan olehnya difikirkan oleh manusia itu sendiri jadi kalau misalnya kita bilang saya mah bisanya segini sebenarnya bisanya itu lebih daripada itu ya makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit tinggi langit itu kan sulit untuk kita jangkau tetapi kenapa ada orang bijak mengatakan itu karena memang kita itu bisa loh untuk mencapai sesuatu atau bertumbuh di luar daripada nalarnya kita ketika kita mau untuk melakukan jadi ketika ada orang yang bilang bahwa saya tidak berbakat nulis saya tidak bisa nulis saya mah dari orok juga gak pernah nulis gitu ya iyalah ya dari orok gak pernah nulis gitu ya nah tapi ketika proses itu dilakukan belajar pelan-pelan ikut training kemudian apa namanya tuh latihan setiap hari contoh nih kita kaitkan dengan one day one article tahun 2014 ketika saya mau mencetak para blogger di inskrip saya menetapkan yang namanya itu one day one article jadi si blogger itu latihannya setiap hari bikin satu artikel selama 30 hari tidak ada jeda dan ternyata setelah 30 hari tidak ada jeda mereka menulis artikel masya Allah itu lahirlah penulis-penulis artikel yang cukup mumpuni ya salah satunya adalah Umi Ahlea beliau tidak pernah berhenti untuk jadi penulis artikel dalam konsep one day one article lalu kemudian beliau lah kemudian menjadi penanggung jawab dari para blogger kami ya karena apa? karena kemampuan nulisnya itu cepat gitu nah itu yang harus dibagikan kepada orang-orang yang mungkin masih bolong-bolong ya untuk menulis dengan alasan apapun sibuk lah ya lagi-lagi ngomong gak bisa lah atau apapun ya itu yang sebenarnya harus dibagikan bahwa konsep berproses dengan konsisten itu yang membuat kita semua itu menjadi ekspert di bidangnya dan ini pun kami lakukan kembali di tahun ini ya kami melatih kembali lebih dari 200-an blogger dan itu juga kami ajarkan atau kami kuatkan konsistensinya itu dengan one day one article ya setiap hari mereka posting artikel lalu mereka bisa lihat materinya itu di youtube gitu ya lalu kemudian mereka menuliskannya nah dari sini lahir juga penulis-penulis artikel nah artinya mau jadi pebisnis Anda harus berlatih tiap hari mau jadi penulis Anda harus berlatih tiap hari mau jadi ilmuwan Anda harus berlatih tiap hari tidak ada satupun bidang yang kita akan ekspert di bidangnya kalau kita tidak melatih diri kita secara konsisten selamat menikmati